Hai tinggal apapun nyantok Oke guys apa oh iya udah suruh dibawa ibloh lah oh ditelepon nggak diangkat kita kesana aja tiker flyset kan belum dibawa tuh kita ke taman dulu guys ada beberapa alat yang belum diambil ini kru di telpon nggak nggak diangkat waktu udah sore juga ini perjalanannya jauh banget tuh ya 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 tiktik tiker tiker sama flyset itu kan jadi satu tempat ntar dibawain kamu ya aku sendok muat ini nah kayaknya Tendamu si omber loh ditilep di daleman bisa sama itu bor baru nah bisa no aku sedak muat aku ngisi bengsin ya lewat cipetek lagi main game sibuk kalau main game kan HP nya auto blokir semua panggilan iya kan bisa disistem kayak gitu kalau game asiknya nge-game gitu bisa diatur setelannya tapi kalau live streaming nggak bisa ada aplikasi YouTube nggak ada fitur bos untuk mengatasi gangguan penelpon sama notifikasi harus di setting yang dari awal dulu kadang-kadang left itu lupa lupa nggak diaktifin dulu tapi kalau main game auto pak pak anjing saya berat naik itu harus jalan yang bagus gitu kemudiannya nggak mau dia milih yang enak kita itu tasnya belakang natap nggak kayaknya ini berat nanti ntar di setting nggak bawa sih nggak bawa sih tapi dia masih sehat bu masih sehat masih strong kok gitu mungkin agak nggak normal mungkin kalau orang normal yang nggak gitu lah bu masih muda lagi malu lah mungkin ada gangguan mungkin nggak tega sih tapi ya orang kita nggak bawa nggak bawa uang uang kecil maksudnya aduh belinya disini aja ah belinya sama Pak Nidam gimana sih bu kok kamu kayak karung hahaha tapi yakin saya nggak ntar kok Pak saya nggak ntar kok Pak saya nggak ntar kok Pak apanya sih ya tasnya beli beli full eh berapa sih oh nggak bisa ya kalau satu sluber iya iya 50 nggak bukan apa ini 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 iya betul tonton agak susah ini belakangnya nggak antong sih nantilah kalau udah duduk iya jep 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 hai hai oh sip yang hal ini iya no ngisi gak aduh aduh no no ada orang kecil ntar ya ngejar terus sih nah udah dah kasih berapa itu kasih 20 ribu iya iya pulang deh pulang 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 udah 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 jangan minta disini ya udah dikasih saya jalan sana oke tapi tau orang tau orang udah natap ininya dikendorin pelatnya iya udah ngebut nih ready go bismillah iya yang kecil di yang kecil di bawah itu jadinya beda ya ya sebenarnya muter sih kalau lewat sini itu nah lewat sana batu anten tapi jalannya naik turun-naik turun gak enak kalau lewat sini lurus cuma agak sedikit berputar maksudnya gak banyak kelokannya gitu ini sampai sana malem ini sampai sana gelap terkeburu iya setengah jam kalau ngebut santai ya sampai hutan itu udah gelap oke enak 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 ya enak enak ya enak enak ini kalau Niko harus pelan kamu kayak gak mau kelempar ya oke kita sampai di pertigaan ini ya jalannya nanti lurus men nah ini ada pelang Purwokerto Aji Barang kanan kalau lurus bisa ini jalan tikus nih ambil jalur Cipete masuk sini nah mulus sih jalannya kalau lewat sini teman-teman kalau lewat jalan yang sana lebih dekat secara peta tapi akan lebih lama sampainya karena medannya gak kayak gini jalannya itu rusak naik turun berkelok eh Bapak berkelok-kelok gitu ini juga gak mulus-mulus amat sih pas di perkambungannya gitu nah ini jalannya agak sedikit rusak tapi gak banyak sih ini belum beberapa persennya masih jauh banget kalau berangkat masih terlalu siang itu panas men nanti sampai disana keringetan dan gak nyaman nanti malamnya karena kita gak bisa mandi di gunung kalau jam segini kan adem kita bisa santai tanpa keringetan gitu kan maksudnya keringetan ekstra gitu kan tapi kalau panas meskipun kita santai kan panas bos berkeringat gitu nah nanti resikonya disana tuh kita gak nyaman apa bener-bener mau balik kok belum masuk ya tadi ya apa panasnya ya oh iya gak apa-apa dekat rumah inilah ada ya nanti kan maksudnya disana itu motor bisa balik ke pemukiman gitu loh gak kayak ya kalau Jumat kemarin itu kan kita mau balik lagi tuh ampun gila perjalanan ke hutannya itu udah ekstrim gitu terus kan masih ada anak-anak yang belum berangkat juga nanti di informasi untuk bawa panci pakai itu punya topik topik kan punya set panci gunung kan suruh dibawa soalnya kita lupa ya kita kan tim masa semua dipikirin sama saya ya udah berat banget bawaannya berat macam-macam yang kita tuju itu sebuah makam ya teman-teman makam di tengah gunung gitu maksudnya di tengah hutan di atas gunung maksud saya begitu ada makamnya dan jadi wisata religi dulunya tapi selama pandemi aja begitu gak pandemi itu udah gak laku maksudnya gak ada pengunjungan memang medannya sulit digapai secara umum jadi hanya orang-orang tertentu yang bakal kesana kalau masyarakat awam awam umum itu akan sedikit malas ya karena jalannya gak ngedukung gitu jadi kita mau nginep disana malam hari ini menikmati suasana malam sih kita gak terlalu kepo sama hantu setan gitu enggak sih kita lebih menikmati suasana yang berbeda nah ini kalau tadi lewat jalan potong itu keluarnya dari sana ke sini gitu kalau lewat jalan potong cuman serem sih jalurnya rusaknya itu agak parah um seken um seken begitu udah mulai masuk ke desa batuantannya hampir kelar nih karena kita di ujung bagian utara desa ini nanti perbatasan sama desa banjarsari nah ini pertigaan ini kalau ke kiri itu juga ke hutan lagi men nah ini kan pertigaan nih gitu ke sebelah kiri sana itu itu ke hutan tapi buntu ya jalannya itu buntu terputus sampai ke hutan itu juga ada tempat sih untuk nge-camp cuman naiknya itu harus jalan kaki jauh banget sekitar dua kilometer naik nggak bisa pakai motor metik kalau pakai mototrail bisa itu pun harus orang yang udah biasa ngetrail kalau orang nggak biasa ngetrail bakal jatuh terbalik-balik lah pokoknya iya gitu ini jalur ini serem bos gelap serem gini kanan kiri terus masih banyak ular piton di dalamnya cuman masalahnya disini tuh nggak ada sinyal nah ini kalau ke kanan ke banjarsari kalau ini lurus nanti ke sawangan di jalur ini tuh banyak sih tempat yang ekstrim ya di bawah sana kanan kiri ini kosong nggak ada penduduk ada banyak cerita tentang hantu disini cuman sinyalnya bosku nggak bisa diajak kompromi barul towernya deket banget tuh center sama kita tapi nggak tahu aneh ya ketinggian itu malah sinyal itu kayak nggak ngedukung gitu harus ada 90 sekitar 80 sekitar 80 sekitar 80 sekitar 80 sekitar nah ini ke kiri juga jalan ke hutan juga buntu terpotong sungai ya jadi gak ada jalan lanjutannya gak ada disitu kalau setahu saya sih eh ada apa ya ada apa gak lupa sih Arifin tau itu teman-teman itu rumahnya kakeknya Arifin kan disitu oh ini jalannya di itu di tambalmen di proyek tuh glossurnya tapi kok gak pake semen ya kayak pake karung gitu ya itu lebih baik lah daripada enggak ini sudah desa sawangan ya bos wilayahnya Haji Barang nih ini sudah masuk ke wilayah Haji Barang bukan wilayah Cilongok lagi nih mobilnya tikungan pak jangan ngebut-ngebut saya mau buka puasa aja buru-buru ini naik turun bos asik sih kayak Grand Turismo nih rasanya iya mantap tenang bos bengsinya udah kita isi 50.000 wow biasa sampai ke Inggris sini gak bakal kehabisan gak kayak kemarin kalau kemarin serius lupa gue ingat waktu di hutan pas nanya kok kedip-kedip oh iya belum diisi gitu kan jadi sekarang enggak 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 di itu ini kuburan pinggir jalan horror bos kalau malam nih tapi enggak ada cerita horror di sini enggak dengar enggak tahu kita enggak tahu kita enggak dengar atau emang enggak ada nah ini sungai Tenggulun men eh bukan sungai Cadas sorry salah sungai Cadas bukan sungai Tenggulun itu di sana ibnu di belakang saya bro soalnya saya enggak begitu hafal lokasi kalau ibnu pernah ke sana jadi nanti maksudnya ada panduan kalau kalau sampainya sahar atau gimana kita agak rusak di sini teman-teman tapi masih aman dilalui oke nah itu ada perlangnya kita ke arah Purojati ya teman-teman karena masuk hutannya itu wilayah Purojati bukan wilayah Jibarang Purojati nah kita akan ke Purojati dulu bos nanti naik dari situ baru kita mulai naik ke atas gunungnya siap mantap tikungan nyalip takutnya dari sana ada kendaraan gitu sih salip deh tidak kelihatan nah eh waktu senjakala sendekala ini masuk waktu sendekala kalau waktu sendekala itu pandangan mata agak gimana ya gak maksimal gitu loh kayak jalan yang bertanggul dan lain sebagainya itu agak sulit kelihatannya harus hati-hati banget waktu sendekala di jalan raya resiko kecelakaan lebih tinggi karena pandangan kita memang tidak maksimal gitu ada jalan tembusan gak harus lewat burojati lewat hutan juga ini lewat jalur-jalur sebelah kanan ini nah itu mobil itu bisa itu naik ke atas sana cuma motor trail bos kalau motor kayak gini emang mustahil bisa naik ke situ karena dulu trail aja bisanya downhill ya bisanya turun kalau naik kayaknya berat soalnya anak tangga waktu dulu waktu kita nge-trail gitu kalau udah gak sanggup ngelanjutin jalur nebusnya lewat itu tadi yang mobil keluar tapi buat turun ya cuma buat exit aja kalau input gak bisa dulu nah kalau sekarang katanya bisa sih input situ cuma harus motor jangkung dan harus pengalaman juga kalau nge-trail gak pengalaman mau motor trail sekeren apapun gak menopang bakalan sukses sih naik gunung itu ini ke kanan juga bisa itu tapi rusak parah sih gak sebenarnya untuk view lumayan sih lumayan luas gitu cuman ya gitulah akses jalan masuknya itu sangat tidak memungkinkan jadi mau dikembangin ke wisata ya modalnya gede banget ya harus bikin jalan sih kita jalan 40 km per jam bos santai ya tuh kalau ada di atas 50 itu agak serem sih waktu sendek kalau kayak gini resiko bias lampu anak kendaraan lain udah nyalain lampu dan ini naik turun kadang silo gitu sampai ke mata banget intinya sendekala bahaya gitu jadi pelan-pelan aja nih seriusnya dari 40 paling cepat 45 lah dalam jalur tertentu itu bukitnya udah mulai keliatan itu di ujung sana teman-teman kalau di kamera keliatan apa itu kita bakal naik ke atas sana gitu jauh banget ya seru sih ini tikungan paling bahaya ini tikungan tajam naik tegak nih bisa bawa blast ke rumah itu itu rumah kok ngepas di situ gitu kalau ada mobil bawa blast masuk rumah itu rumah berresiko lagi tidur malam-malam ada orang bawa mobil gitu ngebut kurang kontrol bawa blast naik ke atas rumah ngurugin orang lagi tidur anjay amit-amit ya ya maksudnya ngepas-ngepas gitu sih posisinya om sekan wih masih ada bakul-pikul disini tubuh jualan apa dia eh gak ada waktu om sekan oke men kita sampai di puro jati ini puro jati bro puro jati puro jati puro jati jati jadi judulnya hutan jati apaan nih gak tau oh bola oh bola pertandingan bola ya ya keren keren rame oh supporternya banyak ya agak sedikit cemas tadi saya pikir kayak di daerah sonono yang lagi rame perguruan tak pikir perguruan no supporter bola ngeri juga sih kalau kalau di wilayah kita kayaknya gak ada perguruan-perguruan kayak gitu horor bos nah itu dia bukitnya udah kelihatan guys kita bakal kesana ya guys tinggi banget ini udah hampir maghrib ini nah itu di atas sana nanti sampai disana masih ada yang lebih tinggi lagi gitu kita harus ke atas sana dulu tuh leherku pegel pake helm ini lehernya pegel kayak dibandulin gitu sih ah ntar biar lewat dulu lah kelamaan nih kecamatan Purwujeti siap nah ini kita bakal jalan sejauh berapa kilometer dengan jalan seukuran ini dan ini naik terus sampai ke atas sana teman teman ya tuh kampas kopling siapin nih kalau kayak gini nih tapi mending lah gak kayak di tempat kemarin sampai mental mental gitu aduh iya ini nanjak bos jangan salah nanjak 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 bos namanya juga naik gunung nanti kita melewati si tinjo lawik lawik liau lawik nah ini langsung teku kiri gaskan naik lagi bos uh jalannya rusak wah wah ya 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 uh sip nah kita udah sampai di bukit yang tadi yang pertama nah itu baru kelihatan disana ada yang lebih tinggi lagi bos kita bakal kesana ini yang tadi ya di view di bawah kan tadi aku hasil tau nah dibalik ini ada yang lebih tinggi lagi tinggi banget lah tempatnya nanjak lagi gas kan aduh tekanan darah gue naik nih ini belok kanan bos hutan hutan kita masuk hutannya nih belok kiri lagi bos ini bos nah tinggi banget yakin motornya ngeden ini sumpah gas kan bos itu bukitnya disebelah sana udah gas pol ini saya mentok lari 29 oke bos masku mas kopling mas kopling saya kebakar apa motor itu depannya motor depan kayaknya kebakar kopling kebakar koplingnya kebakar beli oh gosong wah kasihan tuh kampasnya tuh sampai bau kayak gitu masih ada tanjakan loh itu harusnya berhenti jangan dibunyiin iya biar dingin kalau enggak gosong ntar kampasnya ini masih nanjak gini alah iya ya bantuin ah kita gak ada waktu lagian belum tentu mau ya kan bau bayi itu di tengah hutan makanya naik iya masih nanjak segini mana kuat tuh kampasnya bukan bel itu itu yang gosong kampas baunya bau kampas kalau bel kepanasan kayak gitu baunya bau karet kebakar kalau itu bukan saya mekanik bos jadi saya tahu main layangan nyangkut misi adek-adek semoga ada orang lain yang bantuin ya teman-teman soalnya kita waktu kita gak cukup sih nanti kalau sampai di lokasi sudah gelap susah kita memetakannya masih jauh ini jadi biar dia telpon keluarganya lah dijemput di tengah hutan nanjak motornya Mio smile sampai gosong gitu kampasnya udah deket sih satu tanjakan lagi sampai ke perkampungan jadi aman nanti pasti ada yang bantuin kalau kita aduh mohon maaf ya istri saya mau diturunin dimana juga balik lagi kan belum tentu mau ini kuburan sebelah kiri nah ini jalan rusak nih kita masuk ke medan agak rusak gini ekstrim awas 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 siip lanjutkan kanan 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 apa kanan oh kanan kalau sana ke gunung putri ya lain kalau kesana bisa sih cuma lain bukan itu kalau disana serem bos kalau di gunung putri ada rasa berani-beraninya gitu gak pede lah serius nginep disana kalau gak didampingi sama juru kunci gitu kita takut bos soalnya tempatnya sempit tebingnya gila tinggi banget kalau saya baru kesana tempatnya itu sempit gitu gak los gak tahu sekarang sih mungkin lebih lega jadi kita lewat sini aja ya eh bukan lewat sini maksudnya memang agendanya kita mau kesini gitu ke batu kenteng kalau gak salah namanya ih tuh bu udah kelihatan kan view-nya ketutup kabut dari seharian ini tapi kalau malam sih mending lah ada lampu gitu cuma pagi besok mungkin kita gak dapet sunrise sudah ada men sendekala ini bos nah ini full jalan kayak gini ya sampai ke TKP gitu kalau gak salah sih dulu waktu saya jaman ngetrail kan cuma sekali doang sih saya lewat sini dulu kamu depan deh kamu depan deh daripada bolak-balik nanya ini agak turun lah iya banyak pertigaan nih bingung nih ntar ini kalau yang nyusul gak ada pemandu yakin nyasar nih ya nanti sih itulah nah ini jalannya mulai kecil nih tapi kan lebar-lebar tapi mobil bisa nih sampai sini enggak lah iya kalau berangkatnya pakai mobil nitip mobilnya parkir ntar iya buah ini serem sih kalau ada apa namanya ini jauh banget dari rumah najak lagi dari apa namanya maksudnya kalau darurat keadaan gitu ke rumah sakit gitu loh bu yang agak repot jauh soalnya ya gak ada terdekatnya purajat di sana puskesmas juga adanya di bawah di atas ini gak ada nah ini abis nih asfalnya ujung asfal wow ini bagus loh view-nya pemandangan sawahnya gitu iyalah disini gunung cadas mana ada air ih cadas miring-miring begini bu keren sih ini kalau pakai n-mac lebih sakit lagi nih bu gedrok-gedroknya lebih luar biasa tapi kayaknya lebih ini sih sininya lebih lebar ya sama duduknya soalnya iyo oh iya aku ingat ini kalau disini aku ingat ini oh iya dulu dulu gak kayak gini ujung desa wow wow kamu mau naik apa ini mental-mental sih yaudah jatuh kamu jalan yaudah iyalah apa mau ikut aja aja nih yang kenceng tapi pegangannya tapi mental nih enggak bu ntar jatuh berjaduh kacau jalan aja eh ini kok gak kuat yaudah kalau kuat nah gitu dong wanita gunung harus setrong nancak nancak bos nancak bebatu gitu loh maksudnya kalau dibonseng mental dia kok digendong aja sih tasnya kenapa gak diturunin biar aku yang bawa gitu biarin lah biar dia langsing daripada senam bayar 10 ribu 20 ribu sekali berangkat kayak gini aja tiap malem langsing deh ha kalau bonceng yakin lompat jumpah eh serius bu kalau tadi tetap bonceng yakin kamu bisa mencolot sampai ke ujung pohon pisang itu oh ada bapak pak gigi wow wow tenang kalau kayak gini yang penting saya gak butuh akselerasi kalau tadi kan harus ngegas wah kayak gini maman bu kamu tinggal ngimbangin aja goyangnya ngimbangin ngimbangin saya jadi motornya gak kayak berat gitu nah ini dulu pernah jatuh kesini nih masuk ke dalam sana wah ngejak lagi bos aku sampai ngeden kalem bu iyo ini mah ringan kayak gini mah gak ada apa-apanya kecil enggak udah sampai ini enggak itu ujung sana lebih lebih tingginya cocok gini biar kampas kopling itu gak kebakar jangan dipanteng terus cuma kalau orang naik metik kadang-kadang kan udah tau medannya gini dipancar gitu kan selip ya langsung kebakar tapi kan ada naik ya bisa bisa aja untuk menyelamatkan kampas nah kan jadi si kampas itu buka-tutup buka-tutup gitu jadi gak kebakar reviewnya satu sisi kita pasti di tebingnya berarti puncaknya di sana tapi gak bisa dilewati katanya sampai coy ini tah oh disana parah aman gak ya kalau disini ponjangan bisa gak jurang sih ya view-nya dikit iya iya kalau disini belum bisa balik lagi gak besok ini anjay aku turun aja hah aku turun aja hmm kalem bu santai turun mah dia namanya ngerem loh gimana sih kan 12 jurang nih sebelah kanan tenang yang penting tenang sama kapten kapal kandas kandas anjing pecah bodi bawahnya remuk beletuk beletuk udah udah kandas bos kalau gak kandas aman jalan batu dan yang gue heran tuh ya pegangan hp gitu gak jatuh bros gila sih manusia sekarang itu boknya hpnya ditaruh di tas gitu ya dipegangin terus gitu takut ketinggalan chatting loh gimana ih kuburan kita beneran mau camp di kuburan oke yuk bagus lah sip udah sini naik apa oh nanti sampe sampe juga belum ireng bu oh ih mantap nah ini bu punggung naganya tuh lampunya tuh nih benul tuh bawa-bawa tuh pada jatuh semua tadi jatuh gak gak tau nih untung kita di belakangnya ya tadi jatuh asap asap ih mantap bisa masuk tuh gak hah hah bisa 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 ya kalau lewat situ yang gak masuk motornya bu tinggi ini sebelah kuburan gak ada yang berani nebang pohon warunya nih makam kenteng namanya ntar 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 sundul bos miring banget bisa bisa keren tigernya gak jatuh yaudah yaudah aman bos wow sayang kabut disini berkabut men view nya bagus sih iya oke lah asik tempatnya lah motornya jangan parkir situlah parkir sinilah biar bisa nendari situ asik buat nongkrong jangan buat tenda ya tendanya di wow tendanya di bawah lah sini buat nongkrong wow bagus sih keren keren muter berapa derajat ini wow cantik 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 wow itu kesana kalau saya dulu nge-trill lewat sana trail jalur trail modelnya itu sini bos sini tendanya jangan disini ya kantendanya cuma buat tidur sini buat nongkrong dong iya disini bisa iya view nya gak dapat gampang lano dibawa tebing semua gak ada tempat wow jalan-jalannya kesana bu jalan-jalan gitu jalan kaki pakai motor bisa ya dok tapi balik sini bisa mulus tinggal tinggal pinggir tinggal 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 sudah di sini aja gampang nanti bikin tendanya gampang kan cepat bikin tenda ngeistirahat dulu oke guys kita udah sampai terima kasih semuanya nanti kita bakal ngecam disini oke thank you terima kasih